Salam buat kawan semua, selamat datang di channel Mafia Sukses Terima kasih telah mengunjunginya Buat sahabat, jangan lupa untuk klik subscribe, suka dan beri masukan ya Oke kawan langsung saja keberitanya Kekuatan militer Indonesia menempati urutan ke-14 dari 106 negara di dunia Dengan posisi 1 tingkat di atas Israel dan setingkat di bawah Pakistan Laporan Daily Mail, Sabtu, 13 Mei 2017 Menyebutkan laporan Global Fear Power bahwa Indonesia menghabiskan dana sekitar 92 triliun rupiah Untuk membiayai kekuatan militernya Anggaran merupakan satu dari sejumlah faktor dalam penentuan peringkat setiap negara Yang dianalisis Global Fear Power selain menghabiskan anggaran triliunan rupiah Angkatan bersenjata Indonesia diperkuat oleh 418 tank, 441 jet tempur, 221 kapal perang, dan 476 ribu tentara aktif Bila dibandingkan dengan Korea Selatan atau Pakistan, Indonesia masih kalah Korea Selatan yang sedang berseteru dengan tetangganya, Korea Utara Menghabiskan anggaran militer sebesar 584 triliun, sedangkan Pakistan 93 triliun rupiah Ada pun angkatan bersenjata Korea Selatan diperkuat 2.654 tank, 1.477 jet tempur, 166 kapal perang, dan 625 ribu tentara aktif Sedangkan Israel menghabiskan anggaran militernya sebesar 206 triliun rupiah Israel memiliki 2.620 tank, 652 pesawat tempur, dan 160 ribu personal militer Israel tidak memiliki kapal Induk Amerika Negeri superkuat menempati urutan pertama dalam menghabiskan anggaran militer sebesar 7,834 triliun rupiah Untuk menjaga keamanan negara Amerika diperkuat 5.884 tank, 19 kapal Induk, 13.762 jet tempur, 415 kapal perang, dan 1,4 juta tentara aktif Posisi Amerika disusul Rusia diurutan kedua Negeri ini menganggarkan 594 triliun rupiah dengan kekuatan 20.215 tank, 1 kapal Induk, 3.794 jet tempur, 352 kapal perang, dan 766 ribu tentara aktif China diurutan ketiga dengan anggaran militer 2.115 triliun rupiah Negeri ini memiliki 6.457 tank, 1 kapal Induk, 2.955 jet tempur, 714 kapal perang, dan 2,3 juta tentara aktif Ranking kekuatan militer yang dibuat untuk 106 negara itu berdasarkan 50 faktor termasuk anggaran militer, kekuatan pasukan tempur, dan persenjataan Dari peringkat ini, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang masuk 15 besar negara dengan kekuatan militer terbesar dunia Oke kawan, sekian dulu beritanya, terima kasih telah mengunjungi dan menonton habis videonya Dan yang pasti, kawan-kawan tidak lupa untuk mengklik subscribe, suka dan beri masukannya Dan jangan lupa untuk menonton video lainnya ya, sekali lagi mafia sukses ucapkan terima kasih, wassalam